Halo teman-teman selamat datang dan kembali lagi bersama saya Manuel nih Nah teman-teman kali ini kita mau buat tutorial spesial nih teman-teman Yaitu cara foto flat lay Pasti udah pada sering denger ya teman-teman tentang apa itu flat lay Jadi foto flat lay itu ya teman-teman adalah foto yang diambil dari atas ke bawah nih teman-teman 90 derajat ke bawah dan menampilkan sebuah objek-objek yang menarik nih di bawahnya Kira-kira seperti itulah foto flat lay itu Dan untuk tutorial kali ini kita akan menggunakan smartphone Jadi teman-teman yang gak punya kamera pun tetap bisa untuk mengikuti tutorial ini Karena saya yakin hampir semua dari kita memiliki yang dinamakan smartphone ya Nah buat teman-teman jangan lupa nonton video ini sampai akhir ya Karena nanti akan ada giveaway Yaitu tripod roofer 50 yang digunakan di video ini dan folder HPnya Jadi jangan lupa nonton video ini sampai akhir Karena akan ada suatu tugas yang teman-teman harus lakukan untuk ikutan giveaway kali ini Yaitu kalau nanti muncul tampilan seperti ini di video Nah teman-teman harus screenshot tuh tampilan dan posting di IG teman-teman Jadi pastikan teman-teman nonton video ini sampai akhir untuk bisa ikutan giveaway-nya Ya yaudahlah daripada kita basa-basi langsung aja kita start untuk tips dan triknya Nah ini kita masuk ya teman-teman untuk tips dan triknya dulu nih Nah untuk tips dan trik pertama yaitu tips pertama ya teman-teman Teman-teman saat foto flat lay itu teman-teman gunakanlah background yang polos Mengapa background yang polos karena disini kita ingin menampilkan adalah objeknya Kita bukan ingin menampilkan backgroundnya Jadi jangan sampai foto yang kita buat ini backgroundnya menimbulkan kesan lebih kuat dari objek yang kita foto Jadi disini teman-teman bisa lihat saya pakai meja putih polos Ini nyarinya dimana ini saya ngambil dari IKEA yang di alam sutra Dia bisa pesen online juga Ya jadi pejanya putih polos seperti ini tapi teman-teman nggak harus pakai meja seperti ini tentunya Teman-teman bisa gunakan misalnya kertas putih Nah itu teman-teman bisa pakai Atau teman-teman kalau punya kain yang polos juga teman-teman bisa gunakan itu Dan teman-teman kalau punya kayu Nah teman-teman kalau ada kayu-kayu bekas teman-teman juga bisa susun seperti ini Biasanya digunakan untuk foto makanan Seperti itu teman-teman Jadi pastikan untuk foto flat lay teman-teman gunakan background yang polos Jadi supaya nggak kalah objek yang di foto sama backgroundnya Kira-kira seperti itu untuk tips pertama Untuk tips kedua ya teman-teman adalah pencahayaan Nah untuk pencahayaan bagaimana? Kalau disini kita gunakan cahaya yang paling bagus yaitu cahaya matahari Cahaya matahari ini gratis dan teman-teman bisa dapatkan dimana saja selama siang hari Mengapa pilih cahaya matahari? Karena menurut saya cahaya matahari ini dapat menimbulkan kesan yang lebih natural Dan teman-teman tidak perlu keluarkan budget ekstra Dan pastikan kalau foto flat lay teman-teman gunakanlah cahaya matahari yang berada di tempat teduh Seperti ini ya teman-teman kita berada di bawah kanopi Jadi kita terlindungi dari hard slide sinar matahari Dan cahaya seperti ini juga memberikan kesan yang lebih soft daripada teman-teman pakai cahaya matahari Yang langsung nyentrong itu akan menimbulkan bayangan yang kurang enak dilihat Jadi gunakanlah cahaya matahari pada posisi di bawah teduhan atau di bawah kondisi berawan Nah itu cocok banget untuk flat lay Ataupun di dalam ruangan yang ada jendelanya dan terpapar sinar matahari Itu cocok banget buat foto flat lay Nah selanjutnya nih teman-teman untuk objek fotonya Untuk objek foto saya sarankan teman-teman gunakanlah objek foto yang satu tema Contohnya disini karena saya punya barang-barang yang berhubungan dengan fotografi Misalnya kamera, microphone, dan flash Jadi di tutorial kali ini saya akan gunakan barang-barang yang dominan berwarna hitam Dan ada hubungannya dengan fotografi nih Nah tapi buat teman-teman yang disana yang punya objek-objek lain Misalnya seperti peralatan makeup Nah itu teman-teman bisa sinkronkan itu Jadi dikumpulin semua tuh barang-barang peralatan makeupnya untuk bikin foto flat lay Ya ada macam-macam, nggak harus peralatan makeup juga Ada alat-alat kantor teman-teman bisa pakai, bisa foto Ataupun makanan, kalau teman-teman demen masak Nah teman-teman bisa pakai foto makanan juga untuk bikin foto flat laynya Jadi untuk objeknya sebenarnya tidak ada batasan Objek apapun bisa kita gunakan untuk bikin sebuah foto flat lay Nah jadi sekarang teman-teman kita masuk ke settingan kameranya ya teman-teman Atau settingan tripodnya disini saya pakai tripod roofer 50 Kenapa? Karena barangnya ini kecil dan ramping banget Teman-teman lihat aja ini lebarnya hanya satu lengan saya nih Tripod ini akan saya panjangkan sedikit ya teman-teman Jadi saya akan panjangkan mungkin 1,5 kaki Dan saya letakkan di meja pada posisi seperti ini ya teman-teman Kalau misalnya teman-teman tidak pakai tripod Teman-teman bisa langsung aja foto seperti ini kan Bisa langsung aja foto seperti ini Sangat simple Tapi karena berhubung ini saya buat video Jadi saya harus menggunakan tripod untuk membantu lah Jadi disini saya setting tripodnya seperti ini Ini posisi ball headnya dibalik ya teman-teman Nah jadi roofer 66 spesialnya seperti ini teman-teman Jadi ball headnya ini dapat dilepas dan dibalik nih Nah jadi posisi kepalanya bisa di bawah seperti ini teman-teman Dan selanjutnya Nah kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal pasangkan HP teman-teman aja Nah teman-teman tinggal pasangkan HP pada holdernya Seperti ini Dan carilah posisi yang kakinya nggak kelihatan nih teman-teman Jadi bisa teman-teman atur juga ketinggiannya Nah pokoknya pintar-pintar aja ngatur Supaya kakinya ini tidak terlihat ya teman-teman Kaki tripodnya tidak terlihat Nah kalau disini teman-teman lihat Saya settingnya sedikit miring Mengapa saya suka sedikit miring Supaya saya punya ruangan kerja yang lebih luas disini teman-teman Jadi kira-kira seperti ini cara saya setting untuk tripodnya Jadi nggak bener-bener lurus tapi sedikit miring Dan kalau sudah seperti ini kita tinggal nyusun aja barang-barang di bawah Supaya bisa kita potret Ini saya arahkan seperti ini ya teman-teman Biar teman-teman bisa melihat dari area depan Ya oke jadi maaf teman-teman Tadi kan kita outdoor Tapi di outdoor ini cuacanya terlalu panas Dan sangat menggerahkan bikin keringat Jadi kita pindah ke indoor Tapi sebenarnya untuk indoor pun settingannya nggak terlalu beda jauh dengan outdoor Hanya beda kalau di indoor Saya gunakan pencahaya tambahan Karena ya ini bikin video Jadi agar lebih bagus lah Jadi sekarang kita masuk langsung aja Gimana cara nyusun barangnya Kita langsung live ini teman-teman Langsung nyusun barangnya Ya kan tadi sudah kita setting semua Posisinya juga sudah benar Sekarang kita tinggal nyusun aja Barang-barang yang akan kita masukkan Jadi untuk foto flat lay ini Pastikan teman-teman menyusun barang serapi mungkin Nah kalau dari sini sih saya nggak terlalu bisa mengajarkan banyak ya Karena karakter seseorang itu bisa dilihat dari cara nyusun flat laynya Nah kalau cara nyusunnya rapi Berarti orang tersebut merupakan orang yang rapi Tapi karena ya saya bukan orang yang terlalu rapi Jadi mungkin sedikit berantakan ya teman-teman Ya oke teman-teman bisa lihat disinilah Kira-kira cara penyusunannya seperti ini Ini mungkin susunan yang sangat basic ya di dalam flat lay Jadi semuanya di setting rapi seperti ini Dan kemudian kita foto aja Jadi teman-teman bisa lihat Sudah selesai Oke ini komposisi yang pertama ya teman-teman Komposisi pertama ini seperti ini Jadi objek ini diarahkan secara horizontal seperti ini Dan nggak ada yang dimiring-miringin Jadi semuanya lurus-lurus seperti ini Nah ini mungkin untuk komposisi flat lay yang pertama ya teman-teman Nah oke selanjutnya kita masuk ke komposisi flat lay yang kedua Misalnya tadi yang lurus-lurus sudah teman-teman terapkan Yang kedua ini caranya sangat simpel teman-teman Teman-teman tinggal menggeser saja Atau mengubah susunan ini jadi miring Nah kalau disini misalnya nggak mau ngerubah barangnya Teman-teman geser aja tripodnya nih Nah digeser dibikin miring seperti ini Dan teman-teman akan mendapatkan komposisi yang jauh berbeda dari yang pertama nih teman-teman Memang susunannya sama tapi karena komposisinya dirubah Menghasilkan hasil foto yang sedikit berbeda gitu Nah jadi bisa teman-teman ubah seperti ini Yaitu dimiringkan sebanyak 90 derajat Untuk menghasilkan komposisi flat lay yang Sekarang kita ke komposisi selanjutnya teman-teman Yaitu objeknya kita kumpulkan pada salah satu sisi Misalnya teman-teman mau taruh di atas Ya teman-teman taruh nanti objeknya berada di atas semua seperti itu Atau mau di bawah atau di kiri atau di kanan Terserah kalau disini saya mau coba di salah satu sisinya Jadi terserah teman-teman mau kumpulkan di mana Nah kalau disini saya akan coba kumpulkan di sebelah sini aja teman-teman Nah jadi ini kita kumpulkan objeknya di sebelah sini Nah misalnya seperti ini mengganggu Nah ya contoh kira-kira seperti ini nih teman-teman Nah kalau sudah kita tinggal jepret aja Nah ruang kosong ini buat apa? Ruang kosong ini biasanya teman-teman bisa isi dengan quotes atau kata-kata Biasanya digunakan seperti itu untuk foto flat lay ini Jadi ya foto flat lay ini multifungsi ya teman-teman Dan kita masuk ke komposisi yang keempat Ini komposisi yang terakhir ini yang paling saya demen Yaitu karena komposisinya berantakan Ya kita taruh aja objeknya dibikin berantakan teman-teman Tengah-tengah ini bisa dibuat kosong Untuk diisi sebuah text Jadi ini menurut saya komposisi yang paling unik Dan paling susah ditiru Karena nggak bisa diulangi dua kali nih teman-teman Komposisi seperti ini Ini saya akan buat untuk thumbnail sekalian Nah misalnya seperti ini bisa dicepret Nah yang terakhir teman-teman Jangan lupa foto-fotonya di edit tentunya Nah untuk pilihan editing teman-teman bisa banyak banget nih pilihan Mulai dari teman-teman bisa gunakan filter-filter di Instagram Atau aplikasi yang biasanya saya gunakan Yaitu Snapseed Punyanya Google atau Adobe Lightroom Nah teman-teman bisa gunakan itu Untuk meningkatkan kualitas warna yang dihasilkan Dengan foto HP yang dimiliki teman-teman tentunya Tapi kita nggak bahas disitu ya teman-teman Cara ngeditnya seperti apa Jadi sekian dulu teman-teman Tips dan triknya untuk cara-cara foto flat lay ini Beserta komposisi-komposisi yang biasa digunakan Tadi sudah saya jelaskan semua Semoga video ini membantu teman-teman Untuk membuat sebuah foto flat lay Nah jangan lupa teman-teman ada giveaway-nya Jadi tadi ada tampilan yang harus teman-teman screenshot di dalam video Nah itu teman-teman bisa cari tuh Harus di screenshot dan di post di Instagram Seperti itu teman-teman Ya giveaway-nya teman-teman Berupa tripod roofer 50 yang seperti ini teman-teman Dan beserta holder HP-nya Holder HP-nya yang sip ini Yang mantep punya Jadi ya buat teman-teman yang kelewatan Teman-teman nonton lagi videonya Jangan sampai kelewatan Untuk dapetin giveaway Semua ongkir ditanggung oleh manu kamera Jadi teman-teman nggak perlu bingung sama ongkirnya Jadi cari tuh bagian yang harus di screenshot di mana Kalau teman-teman kelewatan Nonton dari awal sampai akhir Mungkin segini aja untuk video kali ini teman-teman Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya Dan tentunya Salam otret